Halo penyala di seluruh Indonesia, selamat datang di Nyalan News, di mana kita akan merangkum peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sepekan di Indonesia maupun mancanegara. Apa saja yang terjadi dalam sepekan ini? Simak video ini secara lengkap. Yang pertama, Donald Trump kembali memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2024, mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat, didukung dengan ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini. Trump mengusung agenda agresif pada isu imigrasi dan ekonomi, seperti rencana untuk menaikkan tarif impor, terutama dari China, dan memperketat kebijakan imigrasi ilegal yang telah menarik kedukungan luas dari pemilih di negara-negara bagian kunci. Meski masih menghadapi investigasi hukum terkait pemilu 2020 dan dugaan penyelewengan keuangan, Trump berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut dalam kampanyenya. Sistem Electoral College kembali menjadi faktor penentu kemenangannya, di mana dukungan signifikan dari kalangan pemilih kulit putih non-sarjana dan pendukung konservatif membantunya memenangkan suara mayoritas di banyak negara bagian yang strategis. Berikutnya, alumni LPDP diizinkan berkarya di luar negeri, DPR usul skema student loan bagi yang enggan pulang. Menteri Pendidikan Tinggi Satrio Sumantri menegaskan bahwa alumni LPDP tidak wajib kembali ke Indonesia asalkan mereka tetap memberikan kontribusi bagi bangsa, seperti melalui inovasi dan prestasi di luar negeri. Kebijakan ini mempertimbangkan keterbatasan lapangan kerja dalam negeri untuk kelulusan berkualitas. Namun, Komisi 10 DPR RI mengusulkan agar beasiswa LPDP diubah menjadi skema student loan bagi penerima yang memilih tidak untuk pulang ke Indonesia, demi memastikan dana publik yang telah digunakan bisa dikembalikan atau dimanfaatkan secara maksimal untuk Indonesia. Sejumlah anggota DPR menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas agar alumni yang tinggal di luar negeri tetap memenuhi tanggung jawab terhadap dana beasiswa. Berdasarkan data LPDP, dari sekitar 138 alumni yang belum kembali, sebagian besar masih dalam tahap persuasif untuk pulang. Dengan skema yang lebih fleksibel ini, diharapkan lulusan LPDP di luar negeri dapat membangun jaringan global yang mendukung Indonesia, misalnya melalui cabang industri atau startup yang berbasis di dalam negeri. Berikutnya, wacana pengkajian kembali ujian nasional menuai respons beragam. Pemerintah sedang dalam pertimbangan untuk mengkaji ulang pelaksanaan ujian nasional di Indonesia yang sempat dihentikan pada 2020. Menteri Pendidikan Abdul Muhti menyatakan bahwa evaluasi ini mencakup kebijakan ujian nasional, zonasi penerimaan peserta didik baru, dan kurikulum merdeka. Menurut Abdul Muhti, langkah ini diambil untuk menelaah kelebihan dan kekurangan UN serta mendengar aspirasi masyarakat dan pakar pendidikan sebelum menentukan arah kebijakan yang lebih lanjut. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan hati-hati dan efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional. Respon terhadap wacana ini beragam. Beberapa pihak, termasuk pakar dan anggota DPR, menilai bahwa ujian nasional tetap dibutuhkan untuk menjaga standar pendidikan dan mengukur capaian belajar siswa secara nasional. Namun mereka juga menekankan bahwa bila diterapkan kembali, UN harus didampingi perbaikan signifikan dalam kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Di sisi lain, Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan kekhawatiran bahwa pelaksanaan UN dapat menimbulkan tekanan berlebih pada siswa jika dijadikan syarat kelulusan. Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa UN dapat meningkatkan mutu pendidikan tanpa mengembalikan kultur belajar yang kurang sehat. Berita terakhir pekan ini adalah perputaran dana judi online di Indonesia sentuh Rp174 triliun sampai dikorupsi oknum pemerintahan. Pada semester pertama 2024, transaksi judi online di Indonesia tercatat mencapai Rp174 triliun berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Menurut laporan kepala PPATK, mayoritas pengguna judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan hampir 80% pelakunya berada pada kelompok tersebut. Di sisi lain, survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna berada di rentang usia 20 hingga 30 tahun. Kondisi ekonomi yang menekan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan rendahnya pertumbuhan pendapatan, turut mendorong sebagian masyarakat untuk mencari pendapatan melalui judi online meskipun beresiko tinggi. Meski sudah dilakukan upaya blokir, judi daring tetap marak, bahkan melibatkan oknum pemerintah. Kasus terbaru menyebutkan 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, KomDigi, diduga menerima hingga 8,5 miliar rupiah untuk melindungi seribu situs judi online dari pemblokiran. Berdasarkan keterangan PPATK dan investigasi Polda Metro Jaya, pegawai ini diduga menyalahgunakan kewenangan mereka dengan memprioritaskan pemblokiran situs yang tidak berafiliasi dengan mereka. Kasus ini memicu komitmen dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan internal dan memperketat kebijakan dalam memberantas praktik judi daring ilegal serta memperjelas hukuman bagi pegawai yang terlibat kejahatan digital. Demikian adalah rangkuman berita sepakan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan Nyalanyus dan sampai jumpa pada pekan-pekan berikutnya dengan berita terbaru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!